Final Piala Dunia Qatar 2022 ditonton jutaan orang di seluruh belahan dunia. Di Jakarta, nonton bareng final Argentina melawan Perancis digelar Pemuda Perindo, organisasi sayap Partai Perindo. Selain silaturami, nonton bareng menjadi ajang mendekatkan diri ditegah masyarakat. Eforia Piala Dunia Qatar 2022 terlihat di kawasan Celanak, Jakarta Selatan. Di sini Pemuda Perindo, organisasi sayap Partai Perindo menggelar nonton bareng final Piala Dunia, Argentina melawan Perancis bersama warga Ampera. Nobar semakin seru karena warga juga diajak bermain games dan ada door prize bagi yang beruntung. Alhamdulillah warga menerima semua acara ini dan mereka bisa berkumpul rame antusias dari setiap RT. Ini dari satu RW, tapi setiap RT berbeda-beda mereka bisa mengumpul semua. Alhamdulillah, ini acara bisa rame. Ini menunjukkan kalau kita ini merakyatkan, kita dari rakyat untuk rakyat ya, kita merakyatlah semua. Bagus sekali ya, hanya perkenalan pertama kepada warga, memang harus seperti itu. Jadi memperkenalkan diri karena warga saya tak kenal sama kata sayang. Nonton bareng final Piala Dunia juga digelar Pemuda Perindo di salah satu kafe di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tempat nongkrong anak muda ini dipilih untuk mendekatkan diri dengan generasi Z dan generasi milenial serta pemilik pemula. Kalau milenial, GNZ dan semuanya lebih tepat ya. Dan target kita ya untuk memenangkan Perindo DKI. Full book ya malam ini, kita bisa lihat banget dari kasihkannya semua. Terus pas golnya tadi ya, kayaknya seru banget sih itu malam ini. Dalam laga final Piala Dunia Qatar 2022, Argentina keluar sebagai juara setelah menang melalui adu penalti dengan skor 4-2 atas Perancis. Tim Liputan Ainews melaporkan.